Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, konnichiwa Hai, minasang, o genki desu ka? Kyo wa o genki desu ka? Hai, okage sama de genki desu Sensei mo okage sama de genki desu Hai, minasang, kyo no juge wa dai yoka desu Jadi, pembelajaran materi kali ini adalah Bab 4 ya Kita sudah masuk, tidak terasa, sudah memasuki bab 4 Hai, minasang, disini ada judul bab 4 Yaitu apa? Coba dibaca hiragananya, dibuka lagi tabelnya Pasti dong, untuk bab 4 ini kalian sudah di luar kepala nih Hiragana dan katakananya Apa ya? Hai Bacanya judulnya ciciwa Supotsu ga suki desu Ini cici ya Ciciwa Supotsu ga suki desu Nah, jadi ada kosa kata baru disini Ada cici, supotsu, suki Ada yang tahu? Tiga kosa kata ini? Artinya apa? Oke, nah nanti dicari ya Kita akan mempelajari apa sih bab 4 ini Dan hubungannya dengan kosa kata cici, supotsu, dan suki Oke, untuk menyamakan persepsi Dalam bab 4 ini Kita lihat disini ada clue ya Sedikit clue dari gambar Kelihatannya apa ini gambar? Ya, ini sepertinya gambar foto keluarga ya Nah, disini terlihat ada gambaran kakek, gambaran nenek, gambaran ayah, gambaran ibu, ini kakak perempuan, kakak laki-laki, adik laki-laki, dan adik perempuan ya Kemungkinan yang memiliki keluarga ini adalah yang berbaju merah ini ya Dan sebelahnya ada gambaran seperti foto kenangan gitu ya Sepertinya ini adalah foto orang yang disini ya Yang berbaju merah ini bersama temannya Apa ya, kira-kira bener ga? Sini bab 4 ingin menginformasikan tentang keluarga Yuk, kita lanjut Segiwa Nah, kita masuk ke sesi mite kanggaimashio Oke, seperti biasa Dalam sesi mite kanggaimashio Kita melakukan diskusi Nah, coba Sensei akan Mencoba Mencurahkan, menuangkan Hasil dari pemikiran Sensei Setelah melihat Gambar-gambar ini ya Sebelumnya kita baca instruksinya dulu Ini adalah foto seorang siswi SMA bersama orang-orang terdekatnya Menurutmu bagaimana hubungan orang yang berfoto bersamanya Dan orang seperti apa mereka itu? Siapa orang terdekat bagimu? Bagaimana dengan anggota keluargamu? Mari kita diskusikan dalam kelompok Nah, dilihat dari gambar Ini adalah foto keluarga ya Nah, yang foto keluarga itu ada di sebelah kiri Nah, di sini adalah foto bersama Mungkin teman ya Sekelompok sahabat ya Ini foto sekelompok sahabat Dilihat dari hubungannya Sepertinya Yang dimaksud adalah wanita ini Ya, yang memiliki Yang ingin menyampaikan Pesan tentang keluarganya adalah wanita ini Kalau dilihat dari posisi keluarga Yang sebelah kiri ya Dia di sini adalah hubungannya sebagai Seorang adik perempuan ya Karena ini kelihatannya sepertinya kakak perempuannya Tapi kita nggak tahu ya Karena di sini tidak dijelaskan Mungkinan ini adalah anak perempuan Yang ini adalah anak wakil-laki Dan ini adalah bapak Dan ini adalah ibu Begitu ya Dan hubungan yang ada di dalam foto sebelah kanan Ini sepertinya hubungan persahabatan gitu ya Seorang teman dengan temannya gitu ya Jadi berbeda Yang ini hubungan keluarga Yang ini hubungan pertemanan Dimana ya orang yang dimaksud ya Yang dimaksud di dalam foto ini Sepertinya yang ini ya Orangnya Terus Orang seperti apa mereka Sepertinya Kalau dilihat dari gambar Orang-orang ini Orangnya baik hati ya Kelihatannya baik hati Begitu Apalagi yang bisa tergambar dari foto-foto ini Kelihatannya si dia ini Orangnya humoris ya Lucu ya Senang tertawa Karena gambarnya ini Terlihat dia sangat ceria Nah bagaimana dengan kalian Apakah kalian punya foto seperti ini Di handphone kalian Atau di album foto kalian Nah ini Perlu ya Karena Ini adalah bahan Sebagai untuk Kalian bisa menceritakan Tentang keluarga kalian Oke Bagaimana Hasil pemikiran sensei Diskusinya ini Kira-kira Sama enggak Sama kalian nih Nah boleh kalian share Jika ada yang berbeda pendapat Ke sensei ya Silahkan japri Oke Sugiwa Kita lanjut ke slide berikutnya Ada judul Kore wa Cici desu Mojido Kore wa Cici desu Jaa Kore apa ya Kore artinya ini Cici adalah Ayah Oke Jadi sepertinya ini Bagian satu Ingin menjelaskan Mana Anggota keluarganya ya Seperti misalkan Ini di dalam foto Ini ayah gitu ya Ini ibu Ini kakak Begitu ya Ini teman-teman Nah Ada instruksi sebelumnya Kita baca minasan Hai Yomi Masyo Siapa orang terdekat bagimu Seperti apa orang yang tersebut Mari kita belajar Mengutarakan gambaran fisik Seseorang Dalam bahasa Jepang Hai minasan Jadi sesi ini Adalah Belajar mengutarakan Gambaran fisik Seseorang ya Khususnya dalam bahasa Jepang Jadi mari ya Kita Mencoba Menceritakan Menyebutkan Gitu ya Mendeskripsikan Gambaran fisik Seseorang Coba kalian bayangkan Sejenak Gambaran fisik itu Kayak apa ya Ada yang Tinggi Misalkan Ada yang pendek Begitu ya Ada yang gemuk Ada yang Kurus Begitu ya Ada yang berambut panjang Ada yang berambut pendek Sepertinya Kurang lebih Seperti itu ya Gambaran fisik Hai Jangan menunggu lama Kita lanjut saja Slide berikutnya Sugiwa Oke Kita masuk Sesi Kite Imasyo Ichi Nah Disini kembali lagi Kita Diberikan Dengan Contoh Foto keluarga Ya Nah Foto keluarga Disini Jelas sekali Bahwa Yang memiliki Foto ini Adalah yang Dilingkari Merah Ya Biasanya Ini adalah Yang dibicarakan Ya Atau bisa dibilang Ini adalah Foto saya Gitu ya Oke Disini ada Gambaran Seorang kakek Seorang nenek Adik Laki-laki Adik perempuan Ini sepertinya Gambaran Seorang ayah Ini ibu Ini seorang Kakak laki-laki Yang ini Seorang kakak perempuan Gitu ya Kurang lebih Seperti itu Nah Disini adalah Gambaran Seorang Teman Oke Minasan Apa ya Sebutannya Dalam bahasa Jepang Coba Saya akan Keluarkan dulu ya Kosa katanya Dalam bahasa Jepang Ya Ada ini Sampai Sembilan Sembilan Kata ya Disini ada Terakhir Tomodachi Oke Mari kita dengarkan Cara penyebutannya Minasan Kite kudasai Duikikin Oh icsi Yes Yoga Sat Mubруго dabei Ta Yui Tesi Ani 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 Denz Ani denz Sampai これは Ani denz Ani desu Site mesan Ani desu 母, 母です,これは母です 5, 祖父, 祖父です,これは祖父です 6, 祖母, 祖母です,これは祖母です 7, 弟, 弟です,これは弟です 8, 妹, 妹です,これは妹です 9, 友達, 友達です,これは友達です 8, 妹です 1, 妹です 1, 母です 9, 祖父です 10, 妹です Rokusso, 妹です 10, 妹です 10, 妹です 20, cycling籍 body 1, 妹です 19, 妹です 10, 妹です improved Lic半 – 妹です suaranya bukan kesini ya minasang tapi ke kakek ya jadi ini nomor 1 2 3 4 ini 5 6 7 8 yang ini temannya adalah 9 tomo dachi bisa dipahami sampai sini minasa bisa ya Hai coba saya akan menyebutkan angka Ichi sampai Kyu Ichikara Kyumade kalian sebutkan kosa kata yang sesuai dengan angka yang saya sebut minasa bisa ya kita rencana si masyo latihan sedikit ya Hai Ichibang Nibang Sambang Yongbang Gobang Rokubang Nanamang Hachibang Kyubang Hai minasang kalau kita inget-inget tadi di dalam audio yang tadi sensei putar menyebutkan ada tiga kata ya seperti apa minasang Hai contoh disini kita pakai nomor satu Cici 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 Des Korewa Cici Des Mojido Cici Cici Des Korewa Cici Des Hai Cici artinya kan ayah ya Cici Des ini adalah predikat dalam kalimat ya jadi kalau dalam satu kalimat menjadi Korewa Cici Des ini ini ayah gitu ya ini adalah ayah gitu ini adalah seorang ayah seperti itu atau ini adalah ayah saya ya karena memang Cici Ani Aneh Haha Sofu Sobo Ototo dan Imoto memang menyebutkan untuk menyebutkan anggota keluarga keluarga sendiri untuk keluarga sendiri ya jadi kita tidak bisa memakai ayahnya dia si A si B dengan kata Cici tapi perlu diganti dengan kata yang lebih softan ya misalkan Cici ada otosang gitu ya terus kalau ibu untuk diri sendiri kita bilang haha tapi kalau kalau untuk orang lain kita menyebutkan okasang nah terus Ani Ani itu kita sebutkan untuk diri sendiri tapi kalau untuk orang lain kita sebutnya Oni Sang Nah untuk Ani Sang Nah untuk Ani Ani itu menyebutkan keluarga diri sendiri ya kakak perempuan saya seperti itu tapi kalau mau menyebutkan kakak perempuan orang lain kita bilangnya Oni Sang begitu Sofu juga Sofu itu kita sebutan untuk kakek sendiri Kalau untuk orang lain kita bilangnya oji sang Nah kalau untuk nenek diri sendiri itu kita sebutnya sobo Tapi kalau untuk orang lain kita sebutnya oba sang Nah kalau ototo dan imoto hanya kita tambahkan sang di belakangnya menjadi ototo sang imoto sang Begitu ya minasang Jadi kalau disini ada kalimat korewa cicides berarti ini adalah ayah saya Begitu menterjemahkannya Begitu ya Atau korewa anides ini adalah kakak laki-laki saya Begitu ya minasang Jadi semuanya ini menjadi kepemilikan diri sendiri Karena memang bentuk penyebutannya adalah untuk menyebutkan anggota keluarga sendiri Oke minasang untuk menyebutkan keluarga anggota orang lain Nah kalian bisa searching browsing ya Ini tugas kalian Bagaimana sih untuk menyebutkan anggota nama-nama anggota keluarga orang lain Hai minasang ya Jadi itu tugas ya Kalian untuk belajar browsing Oke lanjut disini ada kata ini ya Kalau kata ini itu termasuk dalam kelompok kata tunjuk dalam bahasa Indonesia Kelompok kata tunjuk apa saja minasang Kalau dilihat dari gambar itu ada yang dekat ya dengan pembicara Ada yang jauh dari pembicara Ada yang sama-sama jauh dari dua-duanya pembicara Nah contoh yang dekat itu adalah kore Atau bahasa Indonesia nya adalah ini Terus kemudian Kalau kita menyebutkan sesuatu kata tunjuk Yang jauh barangnya dari kita Dari pembicara berarti dipakai sore Sore itu adalah itu Ya Kemudian ada lagi Jika barang itu jauh dari kedua-duanya Berarti kita menyebutkannya dengan are Ya artinya itu Dalam arti itunya jauh gitu ya Maksudnya kita memakai kata are Berarti barangnya yang ingin kita tunjuk itu jauh sekali Begitu ya minasang Bisa dipahami sampai sini minasang? Oke jadi Kalau ini Kita terjemahkan kore Itu sore Dan Itu yang lebih jauh sifatnya menjadi are Begitu ya Kalau Mungkin kita bisa mengartikan kata are itu dengan kata disana Gitu ya Itu disana gitu ya Jadi ada itu plus disana Itu disana Jadi ada tambahan lagi menjadi arahnya disana Karena memang konteksnya Arahnya agak jauh ya Dari dua pembicara Bisa dipahami minasang? Kore sore are Bisa ya Jadi Untuk kata kore bisa kalian ganti dengan sore dan are Ya sesuai dengan posisinya yang akan ditunjuk Ya kalau misalkan kita menunjuk foto Otomatis dekat ya Jadi kemungkinan yang dipakai itu adalah sore dan kore Sampai sini bisa dipahami minasang? Ya ini bisa kalian rubah menjadi sore are Cici dengan anggota yang lainnya Misalkan Ani, Ane, Haha, Sofu, Sobo, Ototo, Imoto, dan Tomodachi ya Oke Kita lanjut slide berikutnya Sugiwa Oke disini ada Nihongo de Imashio Mari kita menyebutkan dalam bahasa Jepang Ichibang Orang yang melahirkanmu Apa ya? Haha Atau Ane Nibang Anggota keluarga yang lebih muda darimu Nah coba kalian Lihat foto keluarga kalian Atau kalian lihat Bagaan keluarga kalian Mana yang paling muda dari kamu Oke San Bang Ayah orang tuamu Ingat Ayah orang tuamu Siapa itu? Yong Bang Anggota keluarga yang setiap hari bekerja di luar Siapa nak? Yang Anggota keluarga Yang keluar bekerja setiap hari Sebutkan Gobang Orang yang menolongmu saat kesulitan Nah Ya Ada banyak dong bisa kalian sebutkan Enam Rokubang Orang yang selalu makan bersamamu Oke Siapa ya? Orang yang selalu Lanjut slide berikutnya Nah ini yang tadi saya bilang Jadi Jadi untuk menyebutkan anggota keluarga itu terbagi dua Ada anggota diri sendiri dan anggota orang lain Nah tadi disini untuk sebutkan diri sendiri kita sudah pelajari ya Ada Cici, Haha, Ane, Ani, Imoto, Ototo, Sofu, dan Sobo Nah kalian tugas kalian untuk mencari bagaimana menyebutkannya nama-nama anggota keluarga ini Tapi untuk keluarga orang lain Oke sampai sini bisa dipahami Minasa? Ya silahkan kalian belajar browsing ya Lanjut Kita ke slide berikutnya Minasaan kita masuk ke kita imasyon nih Nah untuk bagian ini Tadi kan kita dalam diskusi mitekangga imasyon Diminta untuk menggambarkan bagaimana orang tersebut Iya kan? Nah ini salah satu adalah gambaran fisik ya Menginformasikan salah satu gambaran fisik Ya yang umum Disini ada gambaran fisik baik hati Keren, tegas, cantik, pendiam, lucu, dan ceria Nah kira-kira kalian masuk kemana nih gambaran fisik kalian yang cocok dengan diri kalian sendiri Atau kayaknya kalau ayah saya orangnya baik hati gitu ya Atau kayaknya ibu saya orangnya cantik gitu ya Nah coba kalian yang sesuai yang mana nih Kalian pilih Sebelumnya mari kita belajar dulu nih Karena ini kan kita menyebutkannya dalam bahasa Jepang Jadi kita belajar dulu penyebutannya dalam bahasa Jepang Bisa dipahami ya Minasa? Jadi sensei keluarkan dulu kata-katanya lalu kalian dengarkan 1. yasashii 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 desu Aani wa yasashii desu 2. kakko ii 3. kibishii yasashii 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 yasash 姉は綺麗です 5 静か 静かです 姉は 静かです 6 かわいい かわいいです 妹は かわいいです 明るい 明るいです 妹は明るいです はい皆さん Jelas ya audionya Yang kalian dengar semoga jelas Jadi Yasashi itu adalah bahikati Yasashi agak panjang di belakangnya Yasashi kakoi Itu adalah keren Kiwishi itu tegas Kirei Shizuka Pendiam Kawaii Lucu Akarui Ceria Nah bisa ya Coba Sekarang kita sedikit Rensyu Shimashu ya Seperti biasa Sensei akan menyebutkan Angka Kamu menyebutkan Kata yang sesuai dengan angka Bisa Hai Ichi Nisan Ichibang Mibang Sanbang Yongbang Gobang Rokubang Nanabang Hai Sugoi Minasang bisa ya Gampang ya Hai Tsugiwa Kita lanjutkan slide berikutnya Jadi Tadi yang diucapkan dalam audio Itu adalah tiga kata ini Yang pertama Yasashi Contoh Yasashi desh Ciciwa Yasashi desh Ciciwa Yasashi desh Tadi kita sudah belajar Cici ya Cici apa artinya? Ayahku Gitu ya Ayahku Orangnya Yasashi Baik hati Begitu Ciciwa Yasashi desh Nah ini bisa kalian ganti nih ya Yasashi nya Misalkan Ayahku Orangnya Keren Menjadi Ciciwa Kakoi desh Atau Bisa lagi Kita ganti Ayahku Orangnya Lucu Jadi kita ganti Menjadi Ciciwa Kawai desh Begitu Nah ini bisa kalian latih sendiri Tiga kalimat ini Sesuai urutannya Dari Ichibangkara Dari nomor 1 Nanabangmade Sampai nomor 7 Ya Oke Minasang Bisa dipahami Selain Gambaran fisik Yang bisa kalian ubah Kalian juga bisa ubah Subjeknya Orangnya Siapa saja Disini ada Cici Ya Haha Yang sudah kita pelajari tadi ya Sampai Tomodachi Teman Teman kamu Orangnya bagaimana Gitu ya Minasang Hai Segiwa Kita lanjut slide berikutnya Nihong gode Imasyoni Seperti biasa Berarti Sesi ini adalah Menyebutkan dalam Bahasa Jepang Ichibang Selalu semangat Dan berfikir Positif Gambarnya fisik Yang mana Minasang Nibang Tidak begitu banyak bicara Hmm Donahitondesuka Orang yang bagaimana itu ya Dalam bahasa Jepang Sanbang Sifat atau ciri khas Yang dapat dilihat Nah Apa saja tuh Yang dapat dilihat tadi Yang sudah kita pelajari 7 kata tadi San Oyon Bang Sifat atau ciri khas Yang diketahui Bila mengenal dengan baik Oke Bisa dipahami ya Go Bang Sifat atau ciri khas Teman baikmu Coba diingat-ingat ya Teman baikmu Apa yang cocok Gambaran fisiknya Roku Bang Pendapat orang lain tentang dirimu Contoh misalkan Watashiwa kirai des Gitu ya Kenapa saya bilang kirai Karena kan saya perempuan Jadi saya cantik Gitu Bagaimana dengan kalian Hai seru ya Semakin seru nih Di bab 4 ini Kita sudah semakin bisa Menginformasikan tentang diri Diri kalian masing-masing ya Hai Tsugiwa Slide berikutnya Nibang Ciciwa Yasasi des Ciciwa Yasasi des Apa tadi artinya minasan Cici tadi apa Ayahku Yasasi Baik hati Ya berarti Sesi ini Kita menginformasikan Bukan hanya anggota keluarga Tapi juga menginformasikan Gambaran-gambaran fisik Ya dari Orang yang kita sebutkan Dari anggota keluarga Yang kita sebutkan Instruksinya Bagaimana sifat anggota keluarga Atau temanmu Mari kita jelaskan Dan tanyakan pula Bagaimana Sifat anggota keluarga Teman yang lain Ya bisa dipahami ya Minasang ya Oke Kita lanjut saja Ke slide berikutnya Nah ini Kiki Masyoichi Ada di lembar kerja 1 Jadi ada dua orang Bercakap-cakap nih Sambil melihat foto keluarga Ya siapa yang dibicarakan Terus apa kesan orang yang melihat foto tersebut Sebelum kita mulai mendengarkan soal audio Ada 1, 2, 3, dan 4 Mari kita identifikasi dulu nih Untuk siapanya Kategori siapa Ada A B C Dan D Ya masih ingat ya A ini Ani B HH C Ototo Dan D Tomodachi Hai Terus ada kategori kesan Nah kita identifikasi dulu nih Kesan ada E F Dan G Ada keren Apa itu keren? Kakoi Kirei Cantik ya Kawaii Lucu atau manis Nah berarti Mana Pilihannya Kategori ini Siapa dan kesan Dari option A Sampai option G Siap Minasan Kita dengarkan Soal audio nomor 1 Hai Ichi bang 1 これは誰ですか 母です そうですか きれいですね もう一度 1 これは誰ですか 母です そうですか きれいですね Sekarang ni bang Hai Ichi ni san Kite kudasai これは誰ですか 弟ですよ 可愛いですね ありがとう もう一度 これは誰ですか 弟ですよ 可愛いですね ありがとう はい 3 はい 3 3 これは誰ですか これは誰ですか これですか これは兄です そうですか かっこいいですね はい ありがとうございます もう一度 3 これは誰ですか これですか これは兄です かわいいですね かわいいですね はい かわいい かわいいですね はい もう一度 はい 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 どうですか どうですか みなさん みなさん きてください はい 一度 これは誰ですか これは誰ですか ははです そうですか きれいですね ふん ふん はい Siapa yang dia bicarakan ya Hai Haha ya disini jelas sekali Ada gambar haha disini Apa sih kalimatnya Ichibang Korewa dari deska Tadi yang kalimat dia ucapkan pertama ini Adalah Korewa dari deska Dijawab dengan haha des So deska Kirei desne katanya ya So deska kirei desne Korewa dari deska Apa artinya Siapa ya ini gitu ya Kore kan kita pakai kata ini Dari siapa Ini siapa Jadi ada yang bertanya nih Si temen yang perempuan Dijawab Haha des Ini ibu Karena kalimat percakapan Jadi korewanya tidak lagi disebutkan Langsung menjadi haha des Ibu Begitu ya Korewa dari deska Haha des Ini siapa Ibu Begitu Karena langsung ya Percakapan langsung Tapi kalau percakapan tidak langsung Perlu dipakai lagi Korewa dari deska Korewa Haha des Begitu Hai Nah karena sudah dijawab Perlu dong kita memberi respon ya So deska kirei desne Katanya ya So deska kirei desne Oh begitu ya Cantik loh Kurang lebih Diterjemahkannya Seperti itu ya Oh begitu Cantik loh Hai Sampai sini bisa dipahami Oke Rensyo si masyo Kita latihan sedikit Ikutin sensei ya Kalimat-kalimatnya Cara mengucapkannya Hai Hajime masyo Korewa dari deska Haha des So deska Kirei desne Gitu Coba kalian yang ucapkan Ya Siap Ichi Nisang Hai Sugoi Bisa ya Lama-lama Lemes nih ya Lidahnya Hai Sugiwa Kita lanjut ke slide berikutnya Kita masuk ke Kikimashoni Dua ya Lembar kerja Dua Ketika Seseorang sedang Memperkenalkan keluarga Dengan memperlihatkan foto Siapa yang sedang Dibicarakannya Dan bagaimana Sifat Atau ciri khasnya Jadi Kategori siapa Ada di A, B, C, D Dan kategori kesan Ada di E, F, G, dan H Kita identifikasi A itu adalah Ani B itu adalah Ane C itu adalah Sofu Dan D adalah Imoto Lalu ada E Shizuka ya F itu Yasashi G itu Akarui Dan H itu adalah Kibishi Nah, jadi Kalian dengarkan Soal-soalnya Dempat Terus Pilih Dari Option A Sampai Option H Bisa dipahami Sofua kibisii desu. So it is qu fö Sofua kibisii desu. Mario kasih iy wang. Andai sofua kibisii desu. そうですか 苦しいんですね 4番 4 かわいいですね これは誰ですか これは妹です そうですか どんな人ですか 妹は静香です そうですか もう一度 4 かわいいですね これは誰ですか これは妹です そうですか どんな人ですか 妹は静香です そうですか はい皆さん どですか Semoga jelas audionya yang kalian dengarkan Jadi kalian bisa menjawab isian kolom 2,3,4 Atau langsung kalian tulis di lembar kerja 2-nya Hai Minasan Sugiwa kita lanjut Hanashima Shuni yang tadi ada di dalam soal audio Kira-kira mau bicarakan apa ya Coba kita dengarkan lagi audionya 1,2,3 1,2,3 これは母です 綺麗ですね どんな人ですか 優しいです もう一度 これは母です 綺麗ですね どんな人ですか 優しいです Hai Minasan Apa yang diucapkan kalimat pertama tadi Kore wa ha-ha des 綺麗ですね どんな人ですか 優しいです Hai Jadi disini lebih panjang ya percakapannya Yang pertama dia menjelaskan dulu Kore wa ha-ha des Ini ibu saya loh Dibilang gitu ya Eh kira-kira des Cantik ya Kata dia Terus dia nanya lagi Ini menurut pendapat dia Tapi bagaimana kalau Menurut pendapat keluarganya sendiri Dona hito deska Gitu ya Bagaimana kalau menurut saya cantik Tapi menurutmu bagaimana Dona hito deska Yasa sih des Oh ternyata bukan hanya cantik Tapi lebih dari cantik Dan orangnya baik hati Begitu ya Karena pendapat itu kan Kedua belah pihak ya Jadi Yang Lawan bicara juga Punya pendapat Yang si pembicara juga Punya pendapat Gitu ya Jadi ditanya balik Dona hito deska Kalau menurutmu bagaimana orangnya Begitu ya Hai Minasan Yuk Kita ren susi masyo Sedikit latihan Kalian ikutin sensei ya Hai Ichi ini sang Kore wa ha ha des Kire des ne Dona hito deska Yasa sih des Gitu Oke Sampai sini bisa dipahami ya Ini karena percakapan langsung Sekali lagi Jadi disini tidak dipakai lagi Subjeknya Kalau bukan percakapan langsung Subjeknya ditaruh di mana Minasan Di depan ya Betul Jadi Ha ha wa Yasashi Seperti itu Hai Coba Sekarang giliran kalian Yang mencoba Mengucapkan Kalimat percakapannya ya Satu demi satu Siap Hajime masyo Ichi ini sang Hai Minasan Sugo ya Bisa ya Karena Makin lama kalian Makin pintar nih Amin Hai Sugiwa Lanjut kita ke slide berikutnya Disini ada tema tiga Ciciwa Supotsuga Suki des Ciciwa Supotsuga Suki des Ada kata Cici Supotsu Dan Suki Wah ini tema Yang tadi ada Di awal Judul ya Cici itu adalah Apa jadinya Ayah Supotsu Spot 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 Ah ini dari bahasa Inggris Ketahuan ya Bahasa Inggrisnya Sport gitu ya Suki apa Suki Kayaknya kalau yang suka Nonton anime Tahu kata Suki Artinya suka ya Jadi ini menginformasikan kesukaan Kesukaan siapa Kesukaan ayah Apa yang disukai ayah Support Olahraga Begitu ya Hai kita baca instruksinya Siapa orang terdekat bagimu Mari kita mempresentasikan ya Sambil memperlihatkan foto Yang jelas foto keluarga ya Disini Nah Bisa dipahami ya Untuk sesi ini Kita ingin mempresentasikan Kesukaan Masing-masing Anggota keluarga Hai Sukiwa Nah Siapa anggota keluarganya Yang suka Sport Olahraga ya Atau suka membaca Atau suka memasak Atau ada yang suka musik Ya Alat-alat musik Dan musik Atau ada yang suka Sinetron Drama ya Atau ada yang suka Kartun ya Animasi Atau ada yang suka Burung Dan terakhir Atau ada yang suka Bunga Hai Minasang Apa sih ini bahasa Jepang ya Hai ini Sensei keluarin ya Ini nama-nama Bahasa Jepangnya Ada yang dengan Bahasa Inggris Ada yang dengan Bahasa Jepangnya Jadi ini kata serapan ya Spotsuit Drama Dan anime Ini kata serapan Dari bahasa Inggris Jaa Minasang Kita dengarkan Kalimat Kata-kata ini Dari audio Hai Ichi Nisan You Dari 3 料理 料理が好きです 4 音楽 音楽が好きです 5 ドラマ ドラマが好きです 6 6 アニメ アニメが好きです 7 鳥 鳥が好きです 8 花 花が好きです Hai, ya Semoga jelas ya Minaseng Audionya yang kalian terima Supotsu Itu untuk Nomor 1 Olahraga ya Dokusho Artinya membaca ya Ryori Masak Ongdaku Musik Dorama Sinetron Anime Kartun Tori Burung Hana Bunga Mana? Dari 8 kata ini yang menjadi kesukaan kalian Halo Sensei Watashi Wa Ryori Gatsuki Sese suka masak Bagaimana dengan kalian Minaseng? Hai Tadi kita sudah mendengarkan audionya Dalam audio itu Apa sih yang tadi diucapkan? Hai Ini ya Contoh yang diucapkan pertama adalah Supotsu Supotsuga Suki Supotsu Supotsuga Suki Kita ambil contoh nomor 1 Yang tadi Sensei bilang Suki adalah kesukaan Supotsu adalah olahraga Menjadi Suka Olahraga Bagaimana dengan suka baca Suka masak Suka musik Suka sinetron Suka kartun Suka burung Dan suka Bunga Coba dibuat seperti ini ya Minaseng Latihan Sendiri Hai Bisa dipahami slide ini? Kita lanjut Sugiwa Kikimasyo Sang Nah ini ada di lembar Lembar Kerja 3 Nah disini Ada seseorang yang sedang memperkenalkan orang terdekatnya Sambil memperlihatkan foto Nah itu bisa jadi foto Kesukaannya gitu ya Dan dengarkan Siapa yang dibicarakan Bagaimana sifat atau ciri khasnya Serta apa yang disukainya gitu Oke Kita identifikasi dulu Per kategori Disini ada kategori Siapa Ciri khas Dan hal yang disukai Yang pertama Siapa Ada option A B Dan C Ini A Ini adalah HH B Adalah Sobo C Adalah Tomodachi Terus kategori ciri khas Disini ada pendiam Itu apa Shizuka Ceria Akarui Baik hati Adalah Yasasi Terus kesukaannya Kategori hal yang disukai Ada G Dokusho H Onggaku Dan I Hana Sudah kita identifikasi Berarti kalian siap ya Untuk menentukan Soal nomor 1, 2, dan 3 Hai Haji Mimasyo Kita dengarkan soal nomor 1, Ichi Nisang withumi Ibuk Ayah today Western Ibuk Ibukan Ibuk Ibuk Ongaku ga suki desu. Arigatou gozaimashita. Ok, nii baan. Ni. Porrewa sobo desu. Sobo wa yasashii desu. Dokusho ga suki desu. Arigatou gozaimashita. Mou iichido. Ni. Porrewa sobo desu. Sobo wa yasashii desu. Dokusho ga suki desu. Arigatou gozaimashita. Sugihwa sanbang. San. Porrewa tomodachi desu. Arida san desu. Arida san wa shizuka desu. Hana ga suki desu. Arigatou gozaimashita. Mou iichido. San. Porrewa tomodachi desu. Arida san desu. Arida san wa shizuka desu. Hana ga suki desu. Arigatou gozaimashita. Oke. Minasang. Bagaimana audionya? Bisa dipahami ya? Semoga jelas yang kalian terima. Bagaimana? Sudah dapat isinya? Isi nomor 1, 2, dan 3? Ya silahkan diisi langsung di lembar kerja tiganya ya. Hai. Sugiwa. Nah ini ada contoh presentasi yang tadi disebutkan di audio sebelumnya. Nah mari kita dengarkan lagi ya. Pengucapan langsungnya. 1, 2, 3. Bagaimana? 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 Hai minasan jelas ya jadi ini adalah contoh presentasi yang diucapkan pertama adalah kore wa haha desh haha wa akarui desh ongaku ga suki desh harigato gozaimashita ya pakai mashta karena sudah didengarkan presentasinya begitu ya kore wa haha desh apa yo kore ini ya ha ha ibu ini ibu saya ha ha wa akarui desh akarui apa akarui minasan tuh ceria ya ibunya orangnya ceria ongaku ga suki desh hmm ibunya suka musik betul ya terus arigato gozaimashita hai karena disini ibu juga selalu masak dan members atau membersihkan rumah sambil bernyanyi maka yang disebutkan sebagai kesukaannya adalah musik ya karena dia suka bernyanyi nah boleh kalian tambahkan lagi disini ya rioriga suki desh ibunya juga suka masak jadi untuk informasi gambaran fisiknya boleh lebih dari satu dan informasi gambaran kesukaannya juga boleh lebih dari satu hai minasan ya coba kita rinsu shimashio ikutin sensei ya seperti biasa ikutin sensei ichi nisang kore wa ha ha desh ha ha wa karui desh ongaku ga suki desh arigato gozaimashita hai minasan ya sugi wa lanjut kita slide berikutnya ya jadi untuk eh membuat presentasi ini kalian harus membuat daftar wawancara ya Amina sang sumimasa yang ada yang ketinggalan disini kore wa tomo da chides mevi sang desh oke ini adalah data dari temannya yang bernama mevi gitu ya ini adalah teman saya ini si mevi namanya data temannya Hai ini dijelaskan ya karena ada wawancara sebelumnya jadi mari kita memperkenalkan orang terdekatmu nih jadi siapkan foto yang akan dipakai untuk memperkenalkan seseorang tiap siswa menjelaskan dulu sambil memperlihatkan fotonya lalu persiapkan redaksi penjelasannya dengan melihat contoh apabila persiapan sudah selesai maka berlatih dengan temanmu di dekatmu di kelas ya setelah itu presentasikan di dalam kelompokmu dan ini salah satu project ya minasan di dalam kelas Hai jadi berikutnya kita sudah masuk ke bagian refleksi materi materi pembelajaran artinya apa artinya kita sudah menuju ujung dari materi bab empat nah coba kita ingat-ingat kembali kita fokusyu ya mengulang kembali apa sih yang sudah kita pelajari dalam bab empat ini yang pertama itu kita mempelajari kalimat kore wa titik titik desh ini menginformasikan apa nih kore wa titik titik desh kita bisa isi dengan kata anggota keluarga betul dan kata apa minasan ya kita bisa menyebutkan anggota keluarga ya lanjut disini nomor dua titik titik wa titik titik desh nah ini yang pertama kita bisa isi dengan keterangan anggota keluarga dan berikutnya kita keterangan gambaran fisik ya Hai sugi wa ada desni nah desni ini artinya ungkapan ya penutup kak penutup kalimat ya penutup kalimat bahwa sepakat ya antara kedua belah pihak makanya ada desni gitu ya lanjut ke refleksi materi pembelajaran dua disini ada titik titik wa titik titik gasuki desh nah ini berarti mau informasikan kesukaan siapa disini kita isi anggota keluarga dan sini kita isi objeknya apa yang disukai ya Hai kita mencapai ke bungka bungka ini adalah budaya ya kita lanjut slide berikutnya jadi disini beberapa anggota keluargamu siapa saja mereka dua foto di bawah ini adalah foto keluarga sifat siswa di Jepang siswa SMA di Jepang ya bandingkan kedua foto ini bersama dengan temanmu bandingkan jumlah anggota keluarga struktur anggota keluarga dan lain-lain nah coba di sini ada anggota keluarga siswa siswa SMA ya ini fotonya nah disini ada yang tanah dan kiri kalau yang ini agak sedikit ya anggota keluarganya kalau ini agak banyak gitu ya Nah untuk jumlah anggota keluarga bagaimana keluarga Indonesia dan keluarga di Jepang sepertinya sama ya jumlahnya juga kurang lebih lebih dari lima lebih dari enam ya ini ada berapa nih ya karena ada nenek dan kakek tapi kalau inti di keluarga Indonesia biasanya saja satu ayah ibu punya anak 4 atau 6 ya itu sudah menjadi keluarga besar belum ditambah dengan kakek nenek berarti total menjadi 10 ya anggota keluarganya ada 10 gitu nah itu yang berbeda dengan Indonesia Oke berikutnya tabel ini menunjukkan rata jumlah orang dalam satu keluarga di Jepang dan Indonesia struktur keluarga seperti seperti apa yang banyak di Jepang dari data ini hal apa yang dapat diketahui dan didiskusikan jadi orang Jepang rata-rata tuh ada 24 gitu ya 2,4 kalau di Indonesia itu 3,64 gitu 3,64 ya jadi lebih sedikit ya statistik di Jepang menurut statistik di Jepang Hai Hai jadi apabila anggota keluarga sedikit bagaimana kehidupan keluarganya adakah yang berbeda bila dibandingkan dengan keseharian di keluargamu apa bedanya dengan keseharian keluarga yang jumlah anggotanya banyak pasti ya ada perbedaan ya dari yang keluarganya banyak dan keluarganya dikit lalu tuliskan mendapatmu mengenai jumlah anggota keluarga dan struktur keluarganya Hai Minasang berikutnya kita masuk ke simpulan artinya kita sudah di akhir ya dari bab 4 apa yang telah kita pelajari Minasang pada bab ini saat kita belajar bab 4 ini apa saja yang kalian pikirkan yang Hai yang kita pikirkan Mari melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita ini ya jadi eh bab 4 ini kita sudah mempelajari bagaimana memperkenalkan anggota keluarga sambil memperlihatkan foto ya terus kita juga sudah bisa menginformasikan ciri khas sifat seseorang ya pada seseorang apa gitu kalian sudah bisa menjelaskan secara fisik atau secara sifat di dalamnya terus juga sudah bisa menginformasikan kesannya terhadap penampilan seseorang ya artinya kalian Oh betul kalau sepakat berarti kakoi desne begitu ya ada di ne di belakangnya penekanan ya penekanan terhadap kalimat kalian itu ada desnenya lalu kita juga bisa sudah menyatakan menginformasikan kesukaan seseorang ya tadi ada kurang lebih delapan kosa kata yang mewakilkan kesukaan seseorang ya mungkin ada yang tidak ada silahkan kalian browsing ya dicari nanti akan kita sharing di dalam gamit gitu ya Hai Minasang kalian coba kalian nilai diri kalian sendiri sampai mana kemampuan pemahaman kalian terhadap bampat ini pertama Apakah kalian sudah dapat memahami kosa kata mengenai orang terdekat anggota keluarga teman dan lainnya terus ciri khasnya dan kesukaan seseorang dalam keluarga terus pilih ya 12344 atau lima tingkat pemahaman kalian terus nomor dua Apakah kalian sudah dapat memperkenalkan anggota keluarga dan teman sambil memperlihatkan foto terus ketiga Apakah kalian juga sudah bisa menyatakan ciri khas atau sifat dan kesukaan anggota keluarga lalu Apakah bagi Apakah kalian sudah menunjukkan cinta keluarga dan cinta kepada teman lalu komentar apa mengenai pembelajaran bab ini setuju kurang setuju tidak setuju atau sangat setuju jadi kalian bisa pilih dari angka satu sampai lima level pemahaman kalian Hai minasan kokomade warimashita ya selesai bab empatnya ya selesai bab empat Nah semoga video ini bisa mewakili materi bab empat seluruhnya semoga kalian juga bisa mengambil pemahaman dari materi bab empat ini jika memang ada yang kurang dalam bab video bab empat ini silahkan kalian share ke sensei ya sodang dengan sensei di japri ya melalui media sosmed WhatsApp atau yang lainnya silahkan atau langsung SMS telepon juga boleh asal senjanya lagi tidak terganggu ya oke eh selesai kokomade warimashita minasan minasan hijau deh cukup sampai disini Hai minasan mata atarasi wadah ya sampai jumpa di materi yang baru ya Hai sayonara minasan kokomade warimashita osukaresamadesta arigato gozaimashita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati